Intro Hapal Quran bukan hapal Qurannya yang salah Rajin tahajud bukan tahajudnya yang salah Bukan janggutnya yang salah Bukan bajunya yang salah Tapi keyakinannya yang salah Mereka merasa paling suci Akibatnya mereka membunuh sahabat Nabi sendiri Yang dibunuh siapa? Imam Ali Karamallahu Wajah Dibunuhnya gak tanggung-tanggung bu Bulan Ramadan Ditikam Oleh orang khawarij itu Jadi jangan heran sekarang Kalau teroris itu ngebom Dulu sahabat Nabi yang dibunuh Nabi aja mereka kritik Apa kata teroris? Khawarij jaman Nabi Dulhu Waisirah Ya Rasulullah berbuat adilah Nabi diomongin gak adil bu Dikritik gak adil Makanya ada politisi ngomong Teroris itu bukan karena pemahaman Tapi karena ketidakadilan Salah Kalau karena ketidakadilan yang dibom itu koruptor Setuju gak kira-kira? Lo ngapa yang dibom itu rumah ibadah agama orang? Apa sangkut pautnya sama kita? Dia kan memperburuk citra Islam Teroris memuncul bukan karena ketidakadilan Yang namanya ketidakadilan bu Sejak jaman BN Jaman kerajaan Jaman dulu pasti ada ketidakadilan Betul gak kira-kira? Udah silih berganti Tapi teroris muncul karena satu pemahaman Merasa paling suci Merasa paling benar sendiri Maka kata Nabi kilabunar 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 Mereka itu anjing-anjing neraka Padahal mereka sholat Padahal mereka puasa Tapi karena merasa Paling benar sendiri Makanya saya di mana-mana Bu di majlis saya mengajarkan Kita gak boleh merasa paling benar Gak boleh Lebih baik kita merasa banyak dosa Daripada merasa soleh Merasa paling benar Merasa paling suci Makanya kalau ibu-ibu diajak Ngaji sekelompok Ngajinya sembunyi-sembunyi Nyumput-nyumput Yang benar dia sendiri Yang lain salah semua Berhenti ngaji disitu Selip dikit jadi teroris Benar aja Iyalah kalau ibu-ibu gak mungkin terpengaruh Sudah tua-tua Anak kita loh bu Cucung kita Mereka Mereka ngaji kan gak tahu Penemuannya disana apa Belajarnya sama siapa Nah ini harus kita antisipasi Yang sedemikian di depan Penyakit merasa paling benar Jangankan zaman sekarang Zaman nabi saja sudah ada Yang ngebunuhin sahabat Perang khawarid di zaman Ali bin Abi Talib Itu kerjaan mereka jumlahnya Enggak satu dua ribuan Karena merasa Paling benar Inilah yang dimaksudkan Dalam sabda nabi Ada diantara kalian Yang sepanjang hidupnya Mengerjakan amalan ahli surga Sampai Tidak ada jarak Bainahu wa bainaha illa dira'un Antara dirinya dengan surga Kecuali tinggal sehasta Sesiku Tapi sesaat lagi dia mau masuk surga Dia kerjakan amalan ahli neraka Lalu dia mati Masuk neraka Inilah teroris Mereka sholat sebelumnya Mereka puasa kebiasaannya Mereka menghapal Quran Teroris itu rajin betul Ngapalin Quran bu Tetapi Mereka merasa paling benar Akhir hayatnya ngebung Mengerjakan amalan ahli neraka Bunuh diri itu kan Dosa besar Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri Maka baginya neraka jahannam Kekal dan dikekalkan Fihak Di dalam neraka jahannam itu Abada Abadi selama-lamanya A'udzubillahimina syaitanirrojim Fala tuzaku Anfusakum Hua A'lamu bimanit taqa Janganlah Kalian Menganggap Diri Kalian sendiri Suci Hua A'lamu bimanit taqa Karena Dialah Allah A'lamu Yang paling tahu Siapa yang memang Benar-benar Bertakwa Surah Najam itu Surah yang ke-53 ya bu Ibu cari di ayat yang ke-32 Mengapa ayat ini jadi penting Coba kita pertegas lagi Fala tuzaku Anfusakum Hua A'lamu bimanit taqa Janganlah Kalian merasa Suci Dengan diri Kalian sendiri Karena Dialah Allah A'lamu Yang paling tahu Siapa orang-orang yang Benar-benar Bertakwa Karena Merasa suci itu Bu Penyakit teroris Ternyata orang Kalau merasa Paling suci Akhirnya Dia jadi Teroris Ngebom Karena Merasa dia Paling iman sendiri Yang gak Kayak dia Kafir semua Maka halal Darahnya Makanya itu yang disebut Dengan Beragama Tapi Menggunakan Hawa nafsu Bukan ilmu Jadi beragama ini Harus dengan ilmu Dan harus dengan Sanat keilmuan Ilmu itu apa Yakni ilmu yang kita Pelajari Sanat itu apa Yakni Ilmu harus digurukan Tidak boleh ilmunya Kita reka-reka Sendiri Harus digurukan Sanatnya harus Nyambang Nyambung kepada Sampai kepada Rasulullah S.A.W Tidak boleh Orang memutuskan Hukum agama Kesimpulan Tentang agama Dengan dirinya sendiri Itu namanya Hawa nafsu Makanya Allah Ta'ala Berfirman Walaui taba'al haqqa Ahwa'ahum Lapasadati Samawati Wal'art Seandainya Kebenaran itu Mengikuti Hawa nafsu mereka Maka Hancur Langit Dan bumi ini Jadi kita ini harus Dengan ilmu Makanya ngaji Bersanat Makanya berguru Agar kita Tidak menafsirkan Agama Berdasarkan Hawa nafsu Hati-hati Ibu-ibu Kalau sudah Solehah Sudah rajin Ngaji Sudah rajin Tahajud Terselip Di hati Kayaknya Saya Sudah suci Benar Sendiri Muncul Ta'asub Golongan kita Yang paling baik Paling benar Itu bukan Nagi agama Itu Hawa nafsu Itu bukan Agama yang Begitu Hawa nafsu Tidak boleh Merasa sudah Paling baik Makanya Ibu-ibu Dalam Beragama ini Belajar Jadi orang Benar Itu wajib Tapi Tidak usah Mencari Kebenaran Karena Ibu-ibu Terlahir Islam Mengucapkan Kalimat La Ilaha Illallah Itu sudah Benar Tinggal Belajar Menjadi Orang Benar Lo Kenapa Tidak boleh Mencari Kebenaran Karena Ibu Mencari Kebenaran Ibu Dapat Nanti Merasa Paling Benar Sendiri Ini Kerjaan-kerjaan Pencari Kebenaran Kan Begitu Melang-lang Buana Cari Kebenaran Dapat Dia Ngaji Di Kelompok Tertentu Dianggapnya Itu Paling Benar Yang Lain Salah Semua Itu Bibit Itu Bibit Iblis Bibit Hawa Nafsu Coba Kita Lihat Teroris Itu Kalau Maksiat Mereka Tidak Maksiat Zina Tidak Mungkin Mereka Malah Hapal Quran Kan Teroris Itu Mereka Tidak Zina Mereka Tidak Maling Mereka Tidak Korupsi Karena Tidak Ada Pejabatnya Mereka Tidak Nonton TV Barangkali Karena Haram TV Itu Bagi Mereka Tidak Nonton TV Tapi Mereka Merasa Paling Suci Itulah Maksiat Terbesar Mereka Merasa Paling Suci Lalu Yang Kalain Kafir Semua Nabi Nyebut Mereka Apa Kilabunar Kilabunar Anjing Anjing Neraka Tidak Ada Hadis Yang Sekasar Ini Kecuali Tentang Teroris Anjing Anjing Neraka Yang Nabi Sebut Anjing Neraka Siapa Dul Kuhaisirah Dul Kuhaisirah Itu Kayak Manat Prototip Orangnya Hapal Quran Jidatnya Sampai Kapalan Saking Seringnya Sujud Tapi Kalau Ada yang Jidatnya Kapalan Jangan Dituduh Teroris Bukan Bukan Itu Maksud Saya Saking Rajin Sujud Mukallit Tiyab Ini Hadis Soheh Mukallit Tiyab Pakaiannya Ngegulung Ngegantung Setengah Betis Bahasa Orang Apa Cingkrang Tahajud Nya Rajin Tapi Ingat Kalau Ngeliat Yang Cingkrang Juga Jangan Dituduh Bukan Itu Maksud Saya Hapal Quran Bukan Hapal Quran Yang Salah Rajin Tahajud Bukan Tahajud Yang Salah Bukan Janggut Yang Salah Bukan Bajunya Yang Salah Tapi Keyakinannya Yang Salah Mereka Merasa Paling Suci Akibatnya Mereka Membunuh Sahabat Nabi Sendiri Yang Dibunuh Siapa Imam Ali Karamallahu Wajah Dibunuh Nggak Tanggung Tanggung Bu Bulan Ramadhan Ditikam Oleh Orang Khawarij Itu Jadi Jangan Heran Sekarang Kalau Teroris Itu Ngebom Dulu Sahabat Nabi Yang Dibunuh Nabi Mereka Kritik Apa Kata Teroris Khawarij Nabi Dulu Ya Rasulullah Berbuat Adilah Nabi Diomongin Nggak Adil Dikritik Nggak Adil Makanya Ada Politisi Ngomong Teroris Itu Bukan Karena Pemahaman Tapi Karena Ketidak Adilan Salah Kalau Karena Ketidak Adilan Yang Dibom Itu Koruptor Setuju Nggak Kira-kira Lo Ngapa Yang Dibom Itu Rumah Ibadah Agama Orang Apa Sangkut Paut Nyama Kita Dia Memperburuk Citra Islam Terorisme Muncul Bukan Karena Ketidak Adilan Yang Namanya Ketidak Adilan Sejak Jaman Bien Jaman Kerajaan Jaman Dulu Pasti Ada Ketidak Adilan Betul Nggak Kira-kira Sudah Silih Berganti Tapi Teroris Muncul Karena Satu Pemahaman Merasa Paling Suci Merasa Paling Benar Sendiri Maka Kata Nabi Kilabunar 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 Mereka Itu Anjing Anjing Neraka Padahal Mereka Solat Padahal Mereka Puasa Tapi Karena Merasa Paling Benar Sendiri Makanya Saya Dimana-mana Bu Di majlis Saya Mengajarkan Kita Nggak Boleh Merasa Paling Benar Nggak Boleh Lebih Baik Kita Merasa Banyak Dosa Daripada Merasa Soleh Merasa Paling Benar Merasa Paling Suci Makanya Kalau Ibu Diajak Ngaji Sekelompok Ngajinya Sembunyi Sembunyi Nyumput Nyumput Yang Benar Dia Sendiri Yang Lain Salah Semua Berhenti Ngaji Di situ Selip Dikit Jadi Teroris Benar Belajar Iyalah Kalau Ibu Ibu Nggak Mungkin Terpengaruh Sudah Tua Tua Anak Kita Cucung Kita Mereka Ngajikan Nggak Tahu Penemuannya Di sana Apa Belajarnya Sama Siapa Nah Ini Harus Kita Antisipasi Yang Sedemikian Penyakit Merasa Paling Benar Jangankan Zaman Sekarang Zaman Nabi Saja Sudah Ada Yang Ngebunuhin Sahabat Perang Khawarid Di zaman Ali Bin Abi Talib Itu Kerjaan Mereka Jumlahnya Nggak Satu Dua Ribuan Karena Merasa Paling Benar Inilah Yang Dimaksudkan Dalam Sabda Nabi Ada Di antara Kalian Yang Sepanjang Hidupnya Mengerjakan Amalan Ahli Surga Sampai Tidak Ada Jarak Bainah Wabainah Antara Dirinya Dengan Surga Kecuali Tinggal Sehasta Sesiku Tapi Sesaat Lagi Dia Mau Masuk Surga Dia Kerjakan Amalan Ahli Neraka Lalu Dia Mati Masuk Neraka Inilah Teroris Mereka Solat Sebelumnya Mereka Puasa Kebiasaannya Mereka Menghapal Quran Teroris itu Rajin Betul Ngapalin Quran Tetapi Mereka Merasa Paling Benar Akhir Hayatnya Ngebong Mengerjakan Amalan Ahli Neraka Bunuh Diri Itu Kan Dosa Besar Men Men Barang Siapa Yang Membunuh Dirinya Sendiri Maka Baginya Neraka Jahannam Kekal Dan Dikekalkan Fihah Di dalam Neraka Jahannam Itu Abada Abadi Selama Lamanya Jadi Teroris itu Bukan Mati Sahid Mati Sangit Bin Mati Ponyol Itu yang Ngebom Di Makassar Itu kan Baru Tujuh Bulan Nikah Ya Bu Ya Kok Serem Banget Berislam Itu Coba Dicerna Pakai Akal Sehat Jangan Sembarang Ngaji Gitu Pokoknya Hindari Betul Merasa Paling Benar Kita Ini Begini Kalau Prinsip Dari Ajaran Nabi Al Kufu Aman Kola La Ilaha Illallah Kalau Sudah La Ilaha Illallah Udah Islam Pokoknya Gitu Aja Tinggal Bedanya Di kita Itu Amalnya Ada Yang Rajin Ada Yang Tidak Ada Ada Yang Pol Banget Rajin Ada Yang Agak Rajin Ada Yang Sekedar Sering Ada Yang Sedang Sedang Ada Yang Malas Malasan Ya Apa Ya Gira Gira Bedanya Cuman Itu Saja Kok Manusia Itu Cuman Kita Berharap Mudah Mudah Kita Matinya Husnul Khatimah Semua Allahumma Amin Amin Ya Rabbal Alamin Inilah Rahasianya Mengapa Kita Ini Semuanya Istighfar Abis Salat Istighfar Apa-apa Istighfar Nabi Minta Ampun Kan Aneh Bu Nabi Itu Sudah Dijamin Masuk Surga Tapi Masih Istighfar Nabi Astagfir Allah Al-Azim Ya Allah Ampun Dosaku Aku Minta Ampun Kepada Allah Rab Yang Maha Agung Nabi Saja Dijamin Masuk Surga Tapi Masih Istighfar Bahkan Kata Nabi Seratus Kali Paling Sedikit Dalam Satu Hari Lu Kenapa Karena Nabi Mengajarkan Kepada Kita Tidak Boleh Merasa Suci Lebih Baik Merasa Banyak Dosa Itu Maksudnya Makanya Bu Yang Allah Senangi Nanti Waktu Laylatul Qadar Bukan Tasbihnya Hamba Allah Yang Soleh Tapi Nanti Waktu Laylatul Qadar Yang Paling Allah Senangi Adalah Istighfar Hamba Hamba Yang Berdosa Makanya Sekali Kali Kepeleset Bikin Dosa Tidak Apa Bu Karena Kita Manusia Biar Kita Tidak Merasa Paling Suci Setuju Kira Kira Ya Kalau Tidak Bikin Dosa Lagi Bukan Manusia Sesungguhnya Manusia Itu Tempatnya Salah Dan Dosa Disitulah Dia Salah Disitulah Dia Lupa Karena Kita Manusia Ada Khotoknya Ada Misian Ada Salahnya Ada Lupanya Kalau Tidak Salah Lagi Tidak Lupa Lagi Kita Bukan Manusia Nah Namun Tadi Bagi Yang Sudah Kebanyakan Dosa Jangan Putus Asa Tetap Bertobat Saja Allah Subhanahu Berfirman A'udhu Billahi Minasyayatun Rajim Qul Ya Ibadiyan Lathina Asrafu Ana Anfusihim La Taknatu Mirrohmatillah Katakan Muhammad Ya Ibadiyan Lathina Asrafu Ana Anfusihim Kepada Hamba Hambaku Yang Telah Melampai Batas Akan Diri Mereka Sendiri La Taknatu Mirrohmatillah Jangan Pernah Merasa Putus Asa Dari Rahmat Allah Inna Allah Yang Firudun Bajami Ya Sesungguhnya Allah Akan Mengampuni Dosa Semuanya Jadi Allah Itu Malah Seneng Kalau Hambanya Ini Nangis Merasa Banyak Dosa Nangis Ya Allah Banyak Betul Dosa Saya Banyak Betul Maksiat Saya Allah Katakan Semua Hambaku Yang Sudah Melampai Batas Jangan Putus Asa Dari Rahmat Allah Tapi Allah Itu Sebel Banget Sama Yang Merasa Suci Hebat Parman Gitu Allah Sebel Banget Kalau Kita Merasa Lebih Merasa Hebat Merasa Suci Ujung Ujung Kita Tersesat Oleh Keyakinan Kita Itu Namanya Tersesat Tersesat Jalan Yang Benar Jadi Ayam Mati Di Lumbung Padi Kan Geblek Itu Namanya Itulah Teroris Tersesat Di Jalan Yang Benar Udah Benar Imannya Tapi Sesat Gara Gara Hawa Napsunya Merasa Paling Suci Sendiri Tersesat 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 Tersesat